Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi teman-teman. Nama saya Yulia Rata Perhidamau, kelas A semester 7 program studi sosiologi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas buku keempat bas matematik sudah diterapkan, di mana buku tersebut tentang internet dan masyarakat. Buku ini mencoba berkontribusi dalam membantu orang untuk menemukan pengaman teologis tentang hubungan internet dan masyarakat. Masalah yang dibahasnya adalah tentang bagaimana masyarakat dan internet perlu dibentuk oleh manusia untuk menghindari risiko dan memaksimalkan manusia kebahagiaan. Studi tentang internet dan masyarakat yang dilakukan di sini berlangsung dengan kerangka yang lebih besar yang selama beberapa tahun terakhir diweri label dengan kategori seperti penelitian internet, titik dan masyarakat, informatika sosial, informatika dan masyarakat, penelitian media baru, teori masyarakat informasi, masyarakat informasi penelitian atau studi, studi internet, dan penelitian web. Istilah internet baru dipahami sebagai konteks teknologi, konsep oleh banyak orang. Mereka sering digambarkan sebagai sistem teknososial oleh ilmuwan sosial. Karena itu, pendapat saya adalah penelitian internet atau penelitian media baru, bukan istilah yang dipilih dengan wijak, karena bisa menyampaikan kesan dari pemahaman determinis teknologi. Karena itu, saya mempertimbangkan istilah teknologi, informasi dan komunikasi dan masyarakat penelitian. Lebih sesuai, titik adalah istilah yang dipilih untuk teknologi, kongesi, komunikasi, dan kerjasama yang terkomun. Lukterisasi, yaitu pekerja dengan logika digital dan jaringan. Istilah internet sering digunakan untuk jenis stick tertentu, jaringan global, jaringan komputer, yang didasarkan pada protokol TCP atau IP toko, yang telah dikembangkan dari ARPANET. Banyak analisis dalam hal ini, yang dikhususkan untuk internet dalam pemahaman ini. Namun, kategorinya internet tidak hanya dilihat sebagai satu jaringan tertentu, tetapi sebagai fenomena umum yang lain. Dari interkoneksi jaringan teknologi berbasis pengetahuan dan sistem sosial berjajar dengan teknologi komunikasi, atau titik, dan masyarakat. Kedua, sering berhubungan aspek penelitian titik. Adalah tugasnya untuk menganalisis hubungan ini, dan kontribusinya terhadap desain masyarakat dan titik, sehingga masyarakat pengetahuan partisipatif bias muncul. Teknologi jaringan terkomputerisasi, mengubah semua bidang masyarakat. Mereka menimbulkan tantangan dan peluang dalam dunia global yang berjajaring. Analisis jaringan dan sistem sosial berjajaring membutuhkan ilmu jaringan. Transdiscipline berarti sistem penelitian tingkat tinggi dengan bersama bahasa kesatuan dalam mekanah keregama disiplin, pendekatan, metode, kategoris teori, dan sebagainya. Itu muncul dari komunikasi para ilmuwan yang memiliki latar belakang berbeda, tetapi memiliki minat yang sama pada topik yang sama tentang penelitian dari perpaling suruh. Ada yang berpendapat bahwa internet dan masyarakat bisa diteliti dengan tradisional metode ilmu sosial, sedangkan yang lain berpendapat bahwa metode baru diperlukan. Pendapat saya adalah metode yang lama diperlukan, tetapi itu karena kemunculannya dunia maya, transformasi, metode juga diperlukan seperti yang ditunjukkan oleh munculnya dan metode penelitian sosial berlilai. Metode ICT dan S penelitian yang berdasarkan pada dialektika yang baru dan yang lama. Kebutuhan ICT dan S semua metode yang digunakan untuk merancang dan merekaya setik. dan itu membutuhkan semua metode yang digunakan untuk membuat konsep dan analisis masyarakat. Oleh karena itu, campuran metode dari infilatika dan ingin sosial membentuk prasyarat untuk keberadaan ICT dan S dengan sering mempengaruhi semua metode ini dapat berbentuk terbentuk tingkat yang lebih tinggi dalam keberagangan sehingga metode kerjasama baru mencari. Momen-momen utama teori kritis ini itu juga penting untuk teori kritis internet dan masyarakat. Kritik dialektis masyarakat tidak fokus pada apa yang ada dalam masyarakat, tetapi pada kemungkinan keberadaan ini mengidentifikasi momen dan mengerakan dalam masyarakat yang meniadakan struktur dominan dan terbuka kemungkinan untuk negosiasi higien dari negosiasi yang ada struktur. Teori kritis adalah pemungkit dari praktik yang mungkin ini mengidentifikasi perbedaan esensi dan penampilan. Ia prihatin tentang situasi keberadaan manusia dan berorientasi tentang peningkatan eksistensi manusia dan kebahagiaan untuk semua. Ini menunjukkan kecenderungan dan kemungkinan nyata perkembangan dan intervensi manusia. Kondisi dan perspektif praktik manusia ini melampaui realitas, konkret, dan mengantisipasi kemungkinan bentuk keberadaan. Itu berkomentar tentang bentuk-bentuk nyata, mengembangkan kategori yang mempertanyakan dunia itu dan yang menganam masyarakat yang ada telah dilakukan terhadap manusia. Bahasa teori kritis mengkritik pemikiran satu dimensi dengan menciptakan alam semesta tingistik dan teoristis yang kompleks dan dialektis. Kategori tertentu dan faktor sosial tertentu tidak dianggap wajar, tapi sebagai sejarah teori kritis adalah dekonstruksi ideologi. Ia mengumumkakan kondisi yang manusiawi sehingga manusia berdamai dengan makhluk sosial yang terasing. Bagi teori kritis manusia lebih dari sekedar dieksploitasi objek, teori kritis berpendapat bahwa kebahagiaan, penentuan nasib sendiri dan kebebasan hanya dapat dicapai dengan konformasi kondisi material keberadaan. Ini menekankan pentingnya dan kekuatan imajinasi untuk antisipasi kemungkinan masa depan. Tujuannya adalah masyarakat yang berakhir sehat sebuah asosiasi orang bebas berdasarkan pemanfaatan sarana teknis secara berkelanjutan. Itu dimulai dari penghakiman bahwa kehidupan manusia dapat ditinggalin atau dapat dan harus dipuat layak di masyarakat tertentu. Ada kemungkinan khusus untuk meningkatkan kehidupan manusia dan cara-cara khusus untuk mewujudkan kemungkinan ini. Teori kritis mengambil keberpihakan pada manusia yang tertindas. Ia berjuang untuk kondisi tanpa eksploitasi dan ini memahami hubungan sosial sebagai totalitas yang menunjukkan irasionalitas rasionalitas yang ada dan rasionalitas irasionalitas dalam masyarakat yang ada. Singkatnya, ini berarti bahwa pendekatan yang dilakukan dalam buku ini adalah kritis dalam arti berfokus pada masalah sosial dalam konteks inter bersih dan masyarakat itu mengidentifikasi peluang dan risiko melihatnya terkait dengan struktur sosial yang lebih besar dari masyarakat kontemporer dan memahaminya sebagai kekuatan antar bonus. Baik, mungkin materi ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.